Rumah Hantu Sekarang kau sudah siap? Wow, aku terlihat seperti Joker sungguhan. Wah, aku terlihat seperti Joker sungguhan, tapi tidak diragukan lagi. Ayo pergi ke pesta sekarang. Semoga harimu menyenangkan. Wow, akhirnya kita selesai untuk hari ini. Joko, apa yang akan kau lakukan hari ini untuk Halloween? Ya, mungkin nonton film horor di rumah. Bagaimana denganmu? Aku akan berdandan dan kemudian melakukan trik or treat dengan Cis. Tidak, benar, menyenangkan. Wil, Joko, ayo pergi ke taman hiburan bersama-sama. Denganmu, Tuan. Tidak, terima kasih. Tolong, ikutlah denganku. Aku ingin pergi ke taman hiburan pada Halloween sepanjang hidupku. Tapi aku memilih Cis untuk... Aku nanti belikan sekotak permen. Seluruh kotak, Tuan? Kalau begitu, aku akan pulang. Aku akan memberimu hari libus. Oh, aku ikut. Aku akan memberikan semua yang kalian inginkan. Jadi ikutlah denganku, ya. Aku juga ikut. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Oh, sangat penyenangkan. Tuan Brad, ini sangat keren. Benar, Wil. Lihat apa yang aku katakan, ya. Aku berhenti mengulur-mulur waktu dan cobalah beberapa wahana. Ayo pergi. Tolong lepaskan aku. Ayo. Aku tidak boleh melewatkan wahana semacam itu di taman hiburan. Itu akan merugikanmu. Sama sekali tidak. Aku siap untuk yang lebih menakutkan. Lihat ke sana. Rumah hantu. Sepertinya kita tidak perlu mencoba yang itu. Tapi kenapa tidak ada orang di sekitar sini? Aku tahu kan, mungkin seseram itu. Hantu bisa muncul kapan saja. Menjauhlah dari... Aduh. Ini ruang apa? Ini peti mati. Penakut. Hei, vampir tidak akan muncul dari sana, kan? Tolong jangan keluar. Jangan keluar, jangan keluar. Tolong. Apa ini? Ini adalah vampir. Kau tidak punya reasan seperti vampir. Maafkan aku. Ada apa dengan dia? Aku tidak tahu. Ini adalah laboratorium. Tuh, Tuan Brad. Coba lihat itu. Ada sesuatu. Tolong biarkan kami pergi. Tolong beritahu kami. Apa-apaan ini? Dia hanya cupcake biasa. Jadi, Anda bukan Frankenstein, kan? Rumah hantu macam apa yang ceroboh seperti ini? Semoga beruntung, ya. Tunggu dulu ini kuburan, kan? Kerangka mungkin melompat keluar dari sini. Lihat hidup! Tuan Brad! Ayo bangun. Lihatlah. Tuan Brad, kau tidak apa-apa. Apa? Kau tidak memakai reasan? Dia tidak terlihat mati. Kalian tidak takut, ya? Maafkan aku. Ya ampun. Tuan Brad, tunggu aku. Kabar macam apa lagi ini? Ada TV di sini. Tuan Brad, TV-nya menyala sendiri. Kenapa ada sumur di TV? Dari sumur. Sesuatu akan datang. Jangan datang, jangan menekatiku. Selamat datang kembali ke dalam. Tuan Brad, Will. Serhatikan baik-baik. Tolong bantu aku rambutku. Satu, dua, tiga. Apa kau baik-baik saja? Ya, terima kasih. Wow, rambutmu bersinar. Di mana kau merawat rambutmu? Aku biasa ke Tuan Brad, Babershop. Apa ini? Aku membayar banyak uang untuk ini, tapi tidak ada hantu yang memakai reasan. Apa ini? Cara kalian berbisnis. Tenanglah. Jangan marah-marah begitu, Tuan. Berbisnis. Kami tahu kalian kecewa. Maaf. Kami ini sedang siaga untuk festival Halloween. Tapi penata Rias mengalami kecelakaan di jalan. Itu sebabnya kami tidak memakai Riasan. Kami ini sebenarnya ingin membuat kenangan yang indah untuk semua orang. Ditutup. Dan kita mungkin akan diberhentikan. Aduh. Oh, Dina. Aku benar-benar hancur. Kau benar-benar hancur. Aduh, diri sekali. Ya, aku tahu. Tuan Brad, kenapa kau tidak menghias mereka menjadi hantu Halloween? Aku? Aku memohon Tuan Brad. Tolong bantu kami. Kau seorang tukang cukur terkenal. Aku yakin kau bisa membuat kami terlihat menakutkan. Ayolah. Oh, tidak mungkin. Di sini tidak ada bahannya. Jangan khawatir tentang bahan, Tuan. Di dapur sang penyihir, krim, buah-buahan, sirup. Semuanya tidak terbatas. Hmm. Kalau begitu, haruskah aku mulai sekarang? Aku tahu kau akan lakukannya untuk mereka, Tuan. Tuan Brad! Tuan Brad! Pampir pasti berkulit pucat, kan? Dan bibir harus diwarni merah cerah dengan saus. Gambar rambut dengan sirup coklat. Tambahkan beberapa tanduk runcing seperti ini. Pampir! Dan Frankenstein dikenal dengan kulitnya yang hijau. Gambar rambut dengan selai coklat. Gambarlah beberapa bekas luka dengan sirup coklat. Hancurkan kerupuk berbentuk tulang menjadi dua. Hai, tambahkan di kepala. Dan kemudian kau menjadi Frankenstein. Membuat kerangka itu sederhana. Samprotkan banyak krim putih di atas kepala. Gambarlah mata hitam pekat, lubang hidung yang menakutkan, dan senyum yang memakitkan rambut. Ini hantu keren. Tidak ada penyihir, ya tidak ada Halloween. Mari kita membuat topi dengan kue. Taruh krim di atasnya. Dan taburi coklat chip. Oleskan blueberry pada bibir. Di sini kita memiliki penyihir Halloween. Seperti satu sungguhan. Sekarang semua orang pasti akan ketakutan. Tuan Brad, kami ucapkan terima kasih. Aku bisa berkonsentrasi pada perangku sekarang. Itu bukan apa-apa. Sekarang buatlah Halloween semua orang menjadi sangat spesial. Semoga berhasil. Sampai jumpa. Tunjukkan kemampuan kalian. Sampai jumpa, Tuan Brad. Terima kasih. Wah, sekali lagi kau menyelamatkan hari ini, Tuan Brad. Sekarang mereka tidak akan kehilangan pekerjaannya. Tunggu, mereka tidak membayar kita untuk make up-nya. Harus kembali ke sana. Hei kau. Kenapa kau keluar dari sana? Ah, kami merias wajah seram untuk para hantu di rumah hantu. Apa maksudmu? Tidak ada orang di dalam sana. Apa? Tapi para aktor ada di sana. Tidak mungkin. Para aktor belum datang sekarang. Dan rumah hantu ini ditutup saat Halloween. Itu sungguh menyebalkan. Berita terkini. Hari ini, sebuah bis dalam perjalanan mengalami kecelakaan lalu lintas. Pemeran yang bekerja di rumah hantu di Bakery Land ada di bis. Dan sekarang mereka sedang dilarikan ke rumah sakit. Mereka terlihat persis sama dengan yang kita temui di rumah hantu. Iya kan? Lalu makanan panggang yang kita lihat. Hantu sungguhan. Hantu! Hantu! Kenapa mereka tiba-tiba lari? Apa yang mereka lihat di dalam sana? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!